Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia Alhamdulillah, ada 3 kabar gembira sekaligus soal timnas indonesia terbaru hari ini Yang pertama, Justin Hubner dan Ivar Jenner siap bergabung ke TC timnas indonesia U20 di Turki Kabar kepergian Jenner dan Hubner ke Turki pun pertama kali dilaporkan oleh akun instagram At it underscore abroad yang memang kerap membagikan kabar terbaru terkait pemain yang tampil di luar negeri Benar saja kabar yang terkait kepergian Hubner dan Jenner ke Turki pun bisa juga dilihat di akumedia sosial 2 calon pemain naturalisasi tersebut Jenner membagikan foto tengah berada di bandara yang diketahui dari keterangan fotonya ia berada di bandara Scipol yang berada di Amsterdam, Belanda Kabar kedua, tekat dan mimpi besar Sainapatinama di timnas indonesia Kini Sainapatinama masih menjalani proses naturalisasi Komisi ex-DPRRI pun menyetujui naturalisasi dari Sainapatinama Ini adalah langkah besar bagi saya menuju jadi WNI dan saya sangat antusias tentang proses ini ucap pemain Viking FC tersebut Saya adalah seorang dengan mimpi besar, sambung Sainapatinama Kabar gembira yang ketiga, Witan gegarkan Eropa karena cetak 4 gol selama perkuat AS Trencin Witan Sulaiman kembali menyumbang gol untuk AS Trencin saat menghadapi Spartak Mijava di Piala Liga Slovakia musim ini Trencin berhasil mengalahkan Spartak Mijava dengan skor 5-0 di babak 16 besar Piala Slovakia di Stadion Sihoti Trencin tadi malam Witan sendiri baru dimainkan pada menit ke-58 Witan masuk menggantikan Matukmet yang mengalami cedera Witan sukses membayar kepercayaan pelatih lewat gol cantik di menit ke-79 Mendapat umpan dari Holly, Witan lebih dulu mengecoh satu pemain belakang dan keeper Mijava sebelum mencetak gol dengan sempurna Kemenangan telak ini mengantar Trencin lolos ke babak 8 besar Piala Liga Slovakia Witan terus berkembang bersama Trencin musim ini Total 4 gol dan 2 asis telah dilesakan bersama Trencin di semua kompetisi Tiga gol Witan dicetak di Piala Liga sementara satu gol lainnya diukir di Liga Slovakia